Hai baik ketemu lagi dengan kita TV senetis ya jangan lupa subscribe karena kita akan menjelaskan beberapa materi tentang pendaftaran online yang ada di Kabupaten Sleman eh materi kita itu tentang penjelasan penambahan skor pada zonasi tingkat SD Kabupaten Sleman tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan like video ini ya terus ketik tombol lonceng agar teman-teman semua Bapak Ibu semua bisa menikmati update-an video yang kami upload eh lanjut untuk penjelasan penambahan skor atau poin pada zonasi tingkat SD Kabupaten Sleman itu terbagi atas lima zona itu zona 1 zona 2 zona 3 zona 4 dan zona 5 lanjut untuk penjelasan zona 1 di zona 1 ini saya contohkan itu sekolah yang ada di SD Negeri jenis harjo letaknya itu di alamnya jenis catur hajo Sleman jadi anak-anak yang ada eh peserta didik calon peserta didik yang ada atau tinggalnya kakaknya berdasarkan eh daerah jenis catur hajo Sleman maka akan mendapatkan 300 poin atau 10 bulan jadi seandainya anak tersebut berumur 7 tahun 1 bulan maka ketika ditambahkan nilainya akan menjadi 7 tahun 11 bulan itu seandainya anak tersebut eh kakaknya berada di jenis catur hajo Sleman berikutnya zona 2 zona 2 yang ada di SD Negeri jenis harjo itu terdiri dari merisen lampar catur hajo Sleman ganjuran catur hajo Sleman medari cilik catur hajo Sleman medari gede catur hajo Sleman jadi anak atau peserta didik yang tinggalnya dan kakaknya berada di daerah empat daerah tersebut yaitu merisen lampar ganjuran medari cilik dan medari gede maka dia berhak mendapatkan poin tambahan jadi ketika mendaftar di SD Negeri jenis hajo dia mendapat poin tambahan sebesar 180 poin atau sekitar enam bulan jadi seandainya anak tersebut itu umurnya 7 tahun 1 bulan maka ketika dia berada tinggalnya dan kakaknya berada di empat daerah tersebut maka akan menjadi 7 tahun 7 bulan itu seandainya dia berada di zona 2 lanjut kita ke zona 3 nah di zona 3 adalah peserta didik calon peserta didik yang tinggalnya dan kakaknya itu berada di kelurahan catur hajo kelurahan catur hajo tetapi dia di luar padukuan jenis padukuan merisang lampar padukuan ganjuran padukuan medari cilik dan medari gede jadi di luar yang jenis merisang lampar ganjuran medari cilik dan medari gede ini dia masuk dalam zona 3 tapi dengan catatan dia masih dalam satu kelurahan atau desa catur hajo nah ketika anak tersebut berada di lingkungan itu maka berhak mendapatkan tambahan poin 120 poin atau 4 bulan jadi seandainya umurnya itu adalah 7 tahun 1 bulan maka ketika daftar di SD Negeri Citi Sajo maka dia umurnya menjadi 7 tahun 5 bulan baik berikutnya berikutnya di zona 4 nah zona 4 adalah semua padukuan yang ada di kecamatan Sleman karena SD Negeri Citi Sajo itu letaknya di kecamatan Sleman satu kecamatan di dari SD yang dituju yaitu kecamatan Sleman maka eh kecamatan Sleman kecuali kecuali yang ada di Kelurahan Catur Harjo kecuali yang ada di Kelurahan Catur Harjo jadi ini bukan Sleman ya Kelurahan Kelurahan Catur Harjo maka dia berhak mendapatkan 60 poin tambahannya atau 2 bulan maka seandainya umurnya itu jadi misalkan saya itu dari desa anak tersebut dari desa Triharjo dari desa Triharjo dia pingin masuk ke SD Negeri Citi Sajo maka dia karena Triharjo itu masih dalam satu kecamatan Sleman maka dia berhak mendapatkan poin 60 jadi seandainya umurnya anak tersebut adalah 7 tahun 1 bulan maka ketika dia masuk ke SD Negeri Citi Sajo akan menjadi 7 tahun 3 bulan nah berikutnya itu zona terakhir yaitu zona 5 padukuan yang ada di kabupaten Sleman jadi semua padukuan yang ada di kabupaten Sleman kecuali yang ada di padukuan yang ada di kecamatan Sleman nah maksudnya bagaimana ini maksudnya adalah mereka yang mungkin dari kecamatan Tempel kecamatan Turi kecamatan Melati pingin daftar ke SD Negeri Citi Sajo maka tetap boleh mendaftar tetap boleh mendaftar di sekolah SD Negeri Citi Sajo tetapi tidak mendapatkan poin tapi tetap masih masih bisa untuk mendaftar misalkan ada pertanyaan dari ya jadi inilah penjelasan dari zona 1 sampai zona 5 terus misalkan ada pertanyaan itu kan contohnya SD Negeri Citi Sajo kita tidak tahu pedukuan-pedukuan yang ada di sekitar sekolah-sekolah kita nah di deskripsinya nanti akan saya berikan alamatnya tentang zonasi-zonasinya silahkan bisa di download linknya ada di deskripsi nanti bisa dilihat kemudian pertanyaan berikutnya apa boleh kita daftar di luar masih zona 5 itu boleh nggak kira-kira daftar boleh karena masih jelas tadi di zona 5 mungkin penjelasan dari saya cukup sekian jika bermanfaat Alhamdulillah jika ada pertanyaan monggo silahkan bisa tulis komentar di bawahnya silahkan komen apapun insya Allah kami akan tanggapi dengan terbuka kemudian dulu penjelasan dari saya tentang penambahan skor atau poin pada zonasi sekolah dasar tingkat Kabupaten Sleman satu tambahan lagi dari saya bahwa SD Negeri Citi Sajo sudah 2 tahun ini kami kekurangan murid bukan berarti sekolah kami jelek tetapi karena penerapan zonasi ini biasanya kami itu sampai melebihi kuota tetapi karena penerapan zonasi inilah mereka yang padukan-padukan di luar zonasi yang masuk zona 5 itu biasanya mereka masuk ke tempat kita mereka tidak berani karena takut tidak diterima di SD Negeri Citi Sajo maka monggo yang wali murid yang punya putra putri silahkan yang ada di zona 5 silahkan menghubungi SD kita SD Negeri Citi Sajo untuk mengetahui perkembangan dari SD kami seperti apa ya demikian terima kasih selamat menikmati